Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas per update One Piece Chapter 1065 Yang akan memprihatkan pertarungan di pulau Egghead Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Judul pada chapter kali ini yaitu 6 VKP Sedangkan di Color Speednya memprihatkan pemeran dari One Piece Red Nah, One Piece Chapter 1065 dimulai dengan memprihatkan Zoro dan Brooke Sedang asik bersantai minum teh di dek kapal Lalu muncullah Karibo yang membahas sesuatu kepada Zoro dan juga Brooke Kemudian Cita beralih memprihatkan Sanji dan lainnya telah sampai di lab milip Vegapang Dan kemudian melewati sebuah lorong yang disana ada Seraphim 04 Yang menyerupai Jinbei kecil Dirasa Sanji dan lainnya sebagai musuh Lalu Seraphim ini langsung menyerang dengan tembakan laser di tangannya Hal ini sontak menunjukkan Sanji dan lainnya Sampai-sampai mereka terpental karena ledakan dari laser Seraphim Jinbei Nami dan Usopp berusaha melawannya Namun serangan mereka sama sekali tidak menggores tubuh baja Seraphim ini Yang mana Nami dan Usopp mampu dilumpuhkan dengan mudah Kemudian giliran Sanji dan Robin yang mengambil alih pertarungan Pertarungan mereka berlangsung cukup sengit Hingga pada akhirnya datanglah keloningan Vegapang Yang bernama Edison, Pythagoras, dan Jugayok Yang membantu mereka Lalu pada akhirnya pertarungan mereka berhenti Nah sebelum menemui Sanji dan lainnya Pang 01 masih diperlihatkan berkomunikasi dengan Dragon Yang masih membahas tentang nasib dari Dr. Vegapang Di sini kita pada akhirnya dikejutkan dengan sebuah fakta yang cukup menarik Yaitu Pulau Egghead pada dasarnya bukanlah pulau masa depan Tetapi pulau masa lalu Dr. Vegapang mengetahui banyak tentang teknologi dari kerajaan kuno Yang dibilang sangat maju Dan bahkan teknologi yang Vegapang miliki saat ini Yang ia terapkan di Pulau Egghead Hanyalah secuil dari teknologi kerajaan kuno Lalu di akhir chapter Frankie dan lainnya diajak Pang 01 Menuju ke sebuah ruang Yang ketika diperlihatkan sesuatu Membuat Frankie sangat terkejut Lalu di sisi lain Luffy, Jinbei, dan lainnya Juga telah berada di sebuah ruangan Yang mana ruangan itu Memperlihatkan sosok robot raksasa Yang mirip dengan Oni Yang telah menjadi batu Dan robot ini adalah salah satu robot peninggalan Kerajaan kuno Tentu saat melihat ini Luffy dan lainnya Sangat terkejut dibuatnya Oke Sekian dulu spoiler kali ini Nantikan spoiler lengkapnya pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!